aku udah ngirisin sate hijau alias lombok hijau bosobal ini apa ya lombok hijau terus aku punya pate empat ini mau tak kupas terus aku juga punya tempe daun empat biji mau tak tumis jadi aku mau masak tempe lombok hijau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama aku Francisca Sari nah kok ya dari kemarin aku gak upload video kok gak ada yang nanya gak ada yang kangen ya ampun ya wes gak apa-apa sekarang aku tuh masak besar yaitu aku masak lauk sayur jadi satu yaitu tempe lombok hijau lombok oseng tempe lombok hijau endul nah aku panasin kompor dulu lho kopornya kok gak sepanat nah aku panasin kompor aku sudah iris bawang merah bawang putih terus aku sudah iris cabai hijau dan petai aku juga punya kacang panjang kacang panjang ini dikasih kamar sebelah kamar baru ini kan dari Kalimantan terus suka jalan-jalan belanja sayuran kacang tuh dapet banyak karena ke petaninya langsung terus aku dikasih ini tak masak kacang panjang terus ini ada tempe juga terus ada santen ini aku panasin minyak karena udah panas penggorengannya aku tuangin pakai minyak kelapa aku minyaknya agak banyak ya karena mau buat tumis cabai hijau ini sama tempenya karena tempenya simple banget toang merah, toang putih dahulu tuh ditumis sampai harumnya wangi daun salam ini sampai agak wangi-wangi dikit tuh kan, endul kan tapi suka masak terus petai sama cabai hijaunya lombok hijaunya tuh aku tuh belum bikin kopi pagi ini langsung bikin vlog soalnya apa hujan deres dari kemarin tuh hujan deres aku makanya gak bikin vlog PW gitu bukan PW sih ya becek dapurnya itu males nah sekarang aku paksain pagi-pagi bangun bersih-bersih dapur langsung bikin vlog supaya apa supaya bisa bikin vlog kayak gitu ini diamkan dulu tak walak-walik wanginya cabai hijau belum keluar lombok hijau ini belum keluar aromanya ditunggu bentar ini sayur lombok hijau kayaknya ya kan sambil nunggu itu lombok hijau nya agak wangi aku tuh bikin es gabus es gabus tuh aku bikin puding dua layer ini rasa manggai rasa vanilla terus karena ini keenceran keenceran makanya aku freezer terus jadi beku kayak gini ini habis ini tak taruh di kulkas bagian bawah terus nanti dipotong-potong jadi es gabus kan lumayan berdiset ya kan wesudhan-wesudhan ini serotok wangi alum lombok hijau sampai petai ini juga aku masukkan tempenya dulu karena ini masih ada minyaknya kan minyaknya karena aku banyak itu alasannya buat apa biar tempenya ini bisa kegerus minyak biar bisa kering mantep kan Mbak Sitka masak hari ini ini sampai minyaknya ini sampai segera jangan lalu ayo Rene madang ayo ayo ngaceng mari silakan yang mau ngicipin tempenya lombok hijau main ngaceng ngaceng ini kosin Mbak Siska ini aku sudah santan instannya sudah aku seduh pakai air mineral dan aku kasih garam dua setengah ya dua setengah sendok kecil aduk ke sini aku aduk tuh jadi garamnya terata dulu sebelum aku masukkan ke sini ya ke sini aku balik lagi biar gak gosong tuh udah ada kecoklat-kecoklatan udah enggak mbak Siska ini masak ya ini gosong-gosongnya titik ini enggak gosong itu Mbak Siska tuh penggorengan aja gosong lalu aku masukkan santeng ke lapa nah tuh mantul kan nombok hijauku ya ampun sayur lauk petai jadi satu nah ini kacangnya aku baru masukkan baru aku tutup diatasnya ini kayak gini biar kacangnya terus kretus-kretus gitu loh tempenya mateng kacangnya mateng enak nah kayak monokui wes lalu ditutup sekitar lapang kalau aku habis masak ini sambil nungguin ini mendidih aku udah lap-lap semuanya jadi bersih kembali jadi masaknya selesai dapurnya selesai juga bersih-bersihnya jadi masak selesai dapur tetap bersih seperti itu nah ini aku mumpung lagi nganggur nungguin ini aku bikin air panas buat kopi nah tuh kan buka bentar lagi udah mateng aku tambahin kecap manis tukang seger kan nah ini diaduk-aduk tuh jadi kacangnya tuh matangnya tetap kriuk-kriuk gitu jadi gak alum banget terus ini aku tambahin kecap manis secukupnya ini kecap loh ya nanti dikira apa lagi terus aku tak aduk ini dulu nah tuh dulu kecapnya kok kan gitu eh kok enggak aku cipin sih ya pas kurang asin sedikit nah kurang asin sedikit tuan aku udah lapar itu minta makan itu nah nah ini udah pas aku tutup bentar lalu aku matikan kompor karena udah mateng tuh nah biar tanak bentar lalu matikan ini air kopiku mendidik nah ini tempenya sudah tanak udah tanak ya aku matikan kompor lalu aku juga matikan kompor air panas ini bikin kopi kopi pagi baru nanti makan gitu kalau orang Jawa tuh masak ya kayak gini sayur lawuk jadi satu beda sama orang medan orang mana-mana kalau masak itu mereka tuh bisa kayak di restoran lengkap gitu ya ada lauk ada diset ada sayurnya terus ada kuahnya lagi tuh bisa-pisah kalau orang Jawa itu jadi satu sakper kenal jeneng emang Jawa sebenarnya orang Jawa tuh serget-serget rajinasi tapi males-males kalau masak jadi kalau masak jadi insya ini dia aku makan tempe lombok ijo beras merah beras merahnya ini aku yang stok buat masak sendiri ya yang buat dijualan tuh belum ada stok masih karena hujan terus ini masakan orang Jawa tuh kayak gini tempe oseng oseng tempe lombok ijo jadi lauk sayur jadi satu simple praktis piring tapi kayak orang-orang di luar Jawa itu kalau masak kan lauk beda sayur beda Jawa juga kayak gitu juga sama ada yang kayak gitu cuman ada yang berpikiran simple terus masaknya jadi lombok ijo kayak gini terus aku seneng juga sih masakan Medan tuh kalau masak tuh ikan melayang itu apa jamannya ikan terbang gurami terbang terus sausnya pisah lagi terus sayurnya pisah lagi pakai ini ada apa ya pakai baby bone cheese aduh enak banget baby bone cheese ikan tuna terus ada lagi masaknya yang dipisah-pisah kuahnya pisah lagi ampun terus sebelum lagi ada minyak enak banget tapi aku makan kayak gini aja udah bersyukur enak kan bismillahirrahmanirrahim berasa masakan orang kampung enak tempe ketengu lembok ijo santan pete sayur kacang enak kayak diberkatan berkatan itu menu berkat itu lho petainya kutuh-kutuh karena gak ada ulepnya endul terus ini hujan lagi di luar bali udah 4 hari ini hujan terus malam tuh bisa hujan jures-jures gitu sampai pagi non-stop di Dian Pasar juga ada yang banjir ada daerah Menang Maning daerah Bapati daerah pemecutan itu hurapan banjir juga saluran gorong-gorong kot itu kadang penuh sampah yuk semuapun dimanapun kalian berada tinggal di Bali Jawa manapun kalau buang sampah jangan di saluran got aliran air bikin banjir buang sampah itu di TPS-nya sampah TPA sampah apa TPS ya eh pembuangan pembakaran sampah itu TPS sampai TPA takutnya aku salah nyebut pemakaman nah itu kan Mbak Siska Lali kan gara-gara ngomong sambil makan kan TPS TPA sih ya Allah TPA itu pemakaman ya TPS ya eh TPS kan tempat pemilu eh kalian tahu kok maksudnya Mbak Siska apa tempat pembuangan sampah itu yang pembakaran sampah itu bisa di pemerintah itu apa namanya kalian tahu pasti jangan buang sampahnya di selokan di sungai kalian yang buang buang sampah di sungai di selokan itu namanya saja kalian itu perusaha alam tidak tidak layak untuk hidup harga dirinya lebih rendah dari waria jahatnya Mbak Siska kesel aku kalau ada orang buang sampah sembarangan di sungai di laut di got kayak gitu terus sebel banget merusak habitat alam merusak habitat air laut yang punya pabrik ayo orang kaya orang kaya kalau buang limbah juga jangan di saluran air sungai kalian buat buat pabrik mau keuntungannya aja tapi gak mau menikmati limbah atau mengolah limbahnya masih banyak itu yang buang buang limbah di aliran sungai penyebab banjir itu apa aja ya satu pembangunan liat pembangunan liat pembangunan itu karena penyerapan air ke tanah itu juga susah itu juga bikin banjir terus ada lagi penebangan pohon liar hutan gundul pembuangan sampah sembarangan air hujan yang gak berhenti-berhenti banyak sih penyebabnya banjir penyerapan air laut yang minim contohnya di pinggiran-pinggiran air laut udah dipondasi udah dicor dibangun tempat-tempat mewah jadinya air yang harusnya mengalir ke laut melewatin penyerapan tanah itu terhalang oleh fondasi airnya banjir juga banyak penyebabnya yang penting mulai dari diri kita jangan buang sampah sembarangan dah itu aja titik kalau orang tiap orang seperti kita pasti lumayan kok banjirnya gak terlalu parah aku bayangin ya di Indonesia ini masih bersyukur cuacanya cuma panas sama hujan musim panas sama musim hujan musim kemarau sama musim hujan aja musim buah-buahan nah bayangin kalau Indonesia itu dikasih musim salju winter mampus musim hujan aja becek-becek jalan banyak yang kecelakaan di jalan-jalan tol itu ngereh mendadak licin jalannya ya kan apalagi dikasih hujan salju aduh tanpa susah tanpa menderita kalau musim salju itu dingin banget ya ampun kalau saya pakai AC 16 derajat celsius ya itu udah kedinginan ya apalagi yang sampai 0 degree 0 derajat nggak bisa bayangin kalau musim salju mampamanya satu musim salju satu musim satu musim itu biasanya berjalan 4 bulanan ya 4 bulanan satu musim rata-rata ya itu normal 4 bulanan musim hujan biasanya 4 bulan kayak gitu musim kemarau 4 bulan sisanya itu campuran kayak gitu kan nah kalau ditambah musim salju 4 bulan 1 tahun dibagi 3 berapa jatuhnya 3 bulan setengahan ya musim salju lah ya kita dekening kamar musim salju pas hari tutup ada yang komentar pasti gini enak musim salju jualan es ya enak nggak ada modalnya jualan es nggak jualan es kosrok ya kan tapi sedih kalau orang hujan salju hanya negara-negara mati yang sanggup menghadapi musim salju yang penting Indonesia itu aman jauh dari musibah itu aja cukup jauh dari para koruptor aku seneng tuh kalau makan sambil ngobrol itu apa sih entek berasa makan tuh ada yang nemenin makanya berasa kayak enak kan mbak Ciska kalau makan tuh kayak kalau mbak Ciska makan tuh kayak rasa enak itu kenapa karena ngobrol nah ini bayangin kalau ada temannya tambah enak aku masaknya mau ngasih tetangga juga sungkan masakannya mbak Ciska kan kurang aku aku lihat mereka tuh masak tuh enak baunya tuh enak aku mau ngasih masakan kayak gini tuh nggak enak takut nggak dimakan gitu loh terus nantai no dewi meremelek orang nantai no sayur oseng lombok hijau lombok hijau hmm Alhamdulillah mbak Terima kasih banyak Siapa tau masakan mbak Zitka hari ini bisa Buat ide masak di rumah Kadang kan bingung mau masak apa ya kan Masak tempe lombok hijau ya enak Musim hutan-hutan kayak gini Kalau tambahin ikan pe Enak lagi tambah ikan pe Tau gak ikan pari yang Asap itu dimasukkan ke tempe Lombok hijau kayak gitu enak banget Dimasak ya Allah Aku jadi kangen masakan Jawa Tengah yang Daerah mana ya Daerah Tegal daerah sana itu Ikan pe ya Allah enak banget Kalau masak ikan pari itu daerah Daerah Soekorjo Temanggung ke sana Soekorjo Masak sayur pe itu Disantan tuh enak banget Disantan lombok hijau tuh enak banget Ya Allah aku pengen jalan-jalan kesana Semoga aku nanti ada rezeki kesana Jalan-jalan kuliner-kuliner Masak di daerah sana Disana tuh banyak temen-temenku Terus perkampungannya tuh masih asri Rumahnya masih gede-gede gini banyak Dapurnya masih pake yang kayu tuh banyak sekali Terus daerah sana tuh masih orangnya masih polos-polos Aduh seneng banget aku Cowoknya juga masih polos-polos Enggak bisa bedain bansi sama perempuan asli Jadi wajibah bisa cipi-cipi Jangan sedih Yaudah temen-temen terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa bersyukur Karena bersyukur itu gratis Video ini hanya hiburan ya Yang bagus diambil Yang jelek dibuang saja Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton